assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi syarikom disini apa kabarnya teman-temanku sekalian semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala pada tutorial kali ini saya akan mencoba memberikan cara untuk menghilangkan background pada file PDF background yang saya masuk disini yaitu seperti ini yang ada di video ya ada logo eh yang berada pada di belakang file ya yang kita download ini akan kita hilangkannya jadi untuk cara menghilangkannya saya simak video berikutnya pertama-tama kita buka browser ya terserah browser apa ya yang penting browser ya disini saya menggunakan browser Chrome lalu pada bagian pencarian kita ketikan PDF to word kemudian kita enter selanjutnya silahkan klik pada bagian yang di atas ya situs yang paling di atas Smart PDF Oke seperti ini lalu pada pilih file kita tentukan file yang akan kita jadikan word ya file yang ingin kita hapus backgroundnya tadi ya jadi silahkan pilih filenya yang ingin kita hilangkan backgroundnya saya sebelumnya maaf kalau ada suara suara yang lain ya karena tadi ada kendaraan yang lewat Oke selanjutnya kita tunggu ya setelah kita masukkan file yang kita pilih tadi kita tunggu sementara mengupload setelah itu kita checklist pada konversi ke word lalu kita mulai Oke disini sementara meng-converse ya kita tunggu sampai selesai jika muncul seperti ini kita close aja ya ini sudah selesai kemudian kita unduh unduh untuk menyimpan ke penyimpanan komputer atau PC kalian tentukan tempat penyimpanannya setelah kita save kita cari file yang tersave tadi lalu kita coba buka ya kita akan hilangkan backgroundnya sementara rolling ya disini sementara kita buka ya di bagian ini ini sudah menjadi file word ya ber-extensi word ini sudah kita bisa habus ya kita klik pada bagian tengah pada bagian gambar atau logo atau background kita klik lalu kita delete ya kita lakukan sedemikian rupa untuk file untuk lembaran-lembaran berikutnya kita klik lalu kita delete ya seperti itu caranya ya sobat untuk menghilangkan background pada file yang ingin kita ambil ini biasanya kita ingin print ya tapi tanpa menggunakan backgroundnya Oke seperti itu aja sahabat ya demikian tutorial singkat kali ini semoga video ini bermanfaat jika ada yang kurang bisa ditanyakan di kolom komentar dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.